Kita wali seputar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa ratusan orang tua siswa SDN Mande 3 di Kabupaten Cianjur menjog rasa di halaman sekolah. Pada rabus yang mereka menuntut, kepala sekolah dipindahkan hal tersebut karena selama tujuh bulan setelah pergantian kepala sekolah, banyak permasalahan yang timbul seperti penjualan buku, pungli, penerimaan siswa baru, serta pemberhentian dua guru honorer. Dengan membawa spanduk bertuliskan ganti kepala sekolah, ratusan orang tua siswa berunjuk rasa di halaman sekolah dasar negeri Mande 3 Kabupaten Cianjur, Rabu Siang. Mereka menuntut dihapuskannya praktik pungli berkedok penjualan buku pelajaran, uang tabungan siswa yang hingga saat ini belum dikembalikan guru, serta dibatalkannya pemecatan dua guru honorer, Yoga Sugama dan Adang Rodin oleh pihak sekolah. Sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan berbagai tuntutan, sebagian orang tua siswa meminta Bupati Cianjur memindahkan kepala SDN Mande 3. Sementara itu Kepala SDN Mande 3, Nia Kaniadewi mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pemangku kebijakan di sekolah tersebut. Baru beberapa tuntutan orang tua siswa yang dipenuhi, termasuk masalah buku tabungan yang seharusnya tanggung jawab wali murid. Pihaknya juga akan mengupayakan kembali mediasi bersama orang tua murid untuk menyelesaikan masalah ini.